Fashion adalah ekspresi estetika yang populer dari waktu ke waktu. Dalam perkembangannya, mengikuti sebuah tanah fashion adalah keinginan banyak orang agar tetap terlihat fashionable dan tidak ketinggalan zaman. Namun, tanpa kita sadari, sampah tekstil dari industri fashion adalah salah satu penyumbang polusi terbesar di bumi. Saya, Chitra Subiakto, and this is how I feel the innovation. Sejauh Matamadang adalah sebuah label yang fokusnya slow fashion dengan quality, bukan kuantitas. Jadi, kita berusaha masa pakainya bisa panjang, tidak mengikuti tren. Jadi, bisa dipakai sampai 10-20 tahun mendatang. Misalnya, dari pemilihan bahannya, kita berusaha memilih bahan yang pada maksa akhirnya, pada saat tidak terpakai, bisa terurai dengan sendirinya. Jadi, kita berproduksi dengan cara yang lebih bertanggung jawab, supaya mengurangi dari pengurusahaan bumi. Bahan-bahan yang cukup ramah lingkungan prosesnya itu, dan masa akhirnya dia tidak akan menjadi sampah abadi, contohnya misalnya linen, organic cotton, tensile, dan masih banyak lagi sih. Kalau fast fashion itu, dia lebih fokusnya kepada kuantitas ya. Mengikuti tren, kalau mengikuti tren itu berarti setiap minggu itu ada model baru, ada tren baru, dan sangat normal banget sebagai konsumen, kita jadi tergoda ya. Kepengen beli lagi, kepengen punya lagi. Nah, untuk kita sebagai konsumen, pasti kan membeli itu kadang-kadang membuat hati senang ya, misalnya lagi sedih, atau lagi kesel gitu. Kadang-kadang sejujurnya kalau kita membeli sesuatu itu jadi lebih bahagia gitu. Nah, kuncinya adalah saat kita mau membeli itu adalah pikirkan benar-benar apakah kita perlu barang ini gitu. Kalau nggak perlu mungkin jangan dulu, atau misalnya ingin banget pilihlah produk yang modelnya tuh bisa dipakai sampai selama-lamanya gitu. Jadi bukan mengikuti tren yang cuma berapa lama harus udah ganti lagi, atau nggak bisa dipakai, rasanya kuno gitu. Jadi pilihlah produk yang bisa dipakai selama-lamanya. Terus kemudian kalau rusak, jangan langsung dibuang, misalnya kancingnya copot, jangan langsung dibuang, tapi dibenerin, atau robek dikit bisa ditempelin patch. Atau bisa juga misalnya kalau saya, kan kaosnya banyak banget gitu. Jadi misalnya udah nggak bisa dipakai nih, jadi tangannya saya potong, saya jahit bagian bawahnya, jadi saya pakai jadi kantong belanja. Atau kadang-kadang kalau lucu banget, bahkan saya pakai jadi sarung bantal sampai mainan binatang peliharaan gitu. Jadi kalau bisa tunda atau pakai selama-lamanya sampai memutuskan untuk akhirnya kita buang. Sekarang ini penting sekali kita semua dalam melakukan sebuah bisnis atau usaha, harus memikirkan jangka panjang. Beberapa tahun yang lalu kami memulai sebuah gerakan namanya Sejauh Mana Kamu Peduli. Itu karena saya menyadari bahwa belum banyak yang tahu mengenai isu benda sekali pakai. Jadi makanya kita membuat pameran tentang benda-benda sekali pakai supaya orang jadi lebih tahu. Karena mungkin kan yang mengikuti social medianya sejauh mungkin nggak mengikuti social media yang tentang kepedulian alam gitu. Makanya kita menggunakan social media kita sebagai platform untuk menginformasikan hal ini. Ada program lain yaitu Rampok Plastik, di mana kita bikin waktu mau bikin pameran judulnya Laut Kita. Pameran itu kan kita membicarakan tentang benda-benda sekali pakai khususnya plastik. Jadi kita untuk membuat sebuah pameran kita perlu visual supaya orang lebih mudah ya. Daripada kita dikasih tahu sama teman, itu kan lupa besoknya. Tapi kalau kita melihat dengan mata kita sendiri itu akan lebih mudah. Kita akhirnya menggunakan pada hari minggu, waktu itu ada car free day, kita turun ke jalan, kita bikin acara namanya Rampok Plastik. Kita kerjasama dengan beberapa NGO yang ada, kita bawa kantong bahan yang udah kita siapkan. Terus kita ketemu semua orang-orang di jalanan yang membawa kantong plastik untuk kita tuker. Jadi istilahnya kita Rampok, ibu kita ambil ya kantong plastiknya, terus kita bantuin mereka pindahin belanjaannya mereka atau jajanan mereka ke kantong yang kita bawain, yang kantong bahan. Terus ibu-ibunya bingung apa nih gitu, enggak enggak ini enggak bayar, ini kita memang ingin kasih tahu bu, besok-besok kalau belanja bawa kantong ini ya gitu. Karena kalau plastik itu nanti berbahaya buat kita gitu. Jadi kita benar-benar one-on-one gitu, supaya orang langsung dapet ceritanya dan langsung mengerti gitu. Dan itu semua kantong plastik yang kita dapetin itu kita gunakan untuk di pameran kita yang mengenai plastik sekali pakai. Kemudian di awal tahun lalu kita membuat sebuah pameran yang fokusnya adalah sampah tekstil. Karena benda sekali pakai mungkin udah lumayan banyak nih ya awarenessnya orang tahu. Tapi kalau fashion, bahwa fashion itu adalah bagian dari polusi, penyumbang polusi terbesar di dunia itu belum banyak yang tahu. Makanya kita bikin pameran dan kita fokusnya adalah pengumpulan pakaian-pakaian sudah tidak terpakai, supaya tidak masuk ke laut, ke tempat pembuangan akhir, atau ke sungai gitu. Dan menjadi racun kan buat kita semua. Nah di program ini kita bekerja sama dengan banyak sekali mitra yang senang banget mau dan peduli untuk membuka sebuah lahan baru untuk proses kain-kain ini gitu. Karena kalau sampai terbuang ke laut, khususnya yang poliaster, itu kan dia akan menjadi makanan dari ikan. Terus ikannya kita makan kan. Jadi yang balik lagi gitu ke kita gitu. Saya punya pengalaman waktu itu saya pergi ke sungai Ciliwung. Dan di situ saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa fashion, tekstil itu benar-benar menjadi sebuah problem. Dan oleh karena itu kita di Sejauh Mata Memandang, kita membuat sebuah program namanya Sejauh Daur. Di mana setiap kain perca atau sisa produksi kami tidak dibuang, tapi kita bikin lagi menjadi sebuah produk baru. Apakah itu menjadi sebuah pakaian atau menjadi sebuah tas gitu. Jadi dan itu semua sebenarnya udah kita rencanakan dari awal. Penting sekali kita dalam berusaha menjalankan yang namanya bisnis sirkular. Jadi semuanya berputar. Karena pada umumnya biasanya tuh kalau bikin selalu linear, garis lurus gitu. Jadi desain pakai buang gitu. Nah sementara sekarang penting sekali semuanya adalah serba berputar gitu. Jadi dari desain awal kita dulu mikirin nanti nih kalau sudah tidak dipakai lagi, dia akan menjadi apa gitu. Jadi apakah kita bisa upcycle, apakah kita bisa recycle gitu. Jadi penting sekali itu semuanya dipikirkan dari awal dan itu kita terapkan juga dengan program Sejauh Daur. Daur ulang itu mungkin bukan solusi terbaik ya. Karena tapi harus kita lakuin karena kalau enggak TPA kita penuh atau banyak yang masuk ke laut atau ke sungai gitu dan menjadi bagian dari polusi. Tapi yang penting sekali adalah saat kita membuat sebuah produk atau berkarya itu justru dimulai dari titik kita mendesain. Itu harus dipikirin bahan yang kita pakai seperti apa, prosesnya seperti apa gitu. Jadi kalau ini semuanya udah dipikirin, proses daur ulangnya mungkin akan menjadi lebih sedikit lagi gitu. Karena ini semuanya dari awal udah dipikirin sisanya mau jadi apa atau ini akan kalaupun terbuang, dia udah pasti akan terurai dengan sendirinya gitu. Karena sebenarnya yang masalah adalah yang tidak didesain dari awal untuk bisa hancur dengan sendirinya kan, seperti kayak poliaster gitu. Nah itu, itu tuh yang itu memang harus didaur ulang. Tapi sebaiknya lebih penting lagi adalah pada proses awal saat kita memikirkan sebuah karya. Ini bukan tentang menyelamatkan bumi, tapi ini tentang menyelamatkan kita dan generasi mendatang. Jadi kita harus memikirkan benda ataupun usaha apapun yang kita buat itu efek jangka panjangnya apa. Apakah bisa melakukan bisnis yang sirkular gitu. Karena sirkular itu salah satu yang paling bagus ya, salah satu kunci gitu. Dan nggak sempurna itu sangat tidak apa gitu. Kita juga sebagai label sejama-jama mana kita masih panjang perjalanan untuk bisa dibilang bisnis yang ramah ya. Jadi kita tapi berusaha dalam setiap langkah kita untuk lebih bertanggung jawab. Yang penting punya kesadaran itu, nggak langsung 100% nggak apa-apa. Tapi harus sudah mulai memikirkan, mulainya bisa dari 10%, 20%, lama-lama kalau bisa sampai 100% itu bagus sekali. Sejamaah Mata Memandang terinspirasi dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita di Indonesia. Baik dari budaya, alam, dongeng-dongeng anak, sampai makanannya. Dan mungkin kita kan dari zaman dulu kala tuh udah biasa misalnya pakai kebaya gitu. Tapi semakin kesini tuh semakin berkurang gitu. Kebaya tuh mungkin dipakainya untuk acara-acara yang resmi. Nah dari situ makanya kita membuat sebuah kebaya dengan cuttingan atau pola yang lebih nyaman, lebih kini. Dan bisa dipadu-padanin dengan pakaian kita yang zaman sekarang ini gitu. Jadi lebih deket gitu. Nggak jauh bisa menggantikan kemeja, bisa menggantikan kardigan gitu. Jadi sayang soalnya kalau hilang. Sementara baju-baju nasional kita itu udah terbukti gitu. Memang dibuat cocok dengan iklim kita yang tropis ini. Inti dari acara ini adalah sebagai pengingat supaya kita semakin bijak dalam mengkonsumsi dan mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari agar tidak menambah kerusakan bumi. Berbicara soal kemajuan teknologi, tidak semua teknologi bersifat merusak lingkungan. Salah satu inovasi yang ada sekarang adalah mobil dengan energi listrik yang menggunakan daya energi lebih efisien dan turut mengurangi polusi gas emisi buangan. Let's feel more about what worked and what could be improved. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sebelum menutup acara ini. Di sini ada sebuah meaningful box pilihan saya yang berisi barang sehari-hari yang bisa dipakai berulang-ulang sehingga kita tidak menambah sampah dan mengotori bumi tempat tinggal kita satu-satunya. Meaningful box ini bersifat limited edition dan akan saya berikan kepada satu orang yang beruntung. Ingin tahu apa isinya dan bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan ikuti terus Meaningful Fest dan follow Instagram at Hyundai Motor Indonesia. Mari kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi. Saya Citra Subiakto, nantikan mentor-mentor di Meaningful Fest, driving meaningful innovation. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!